kriteria yang masuk di perlombaan itu apa aja sih kalau yang penting dia burungnya sehat sehat burungnya sehat tidak cacat sisanya biar mas bayang jelasin karena beliau ketua dewan juri hari ini danannya harus rapi dong yang formal kenapa kita mau ke tempat presiden hari ini serius kau kan udah janjian ih kita dapet undangan iya hari ini kita dapet undangan buat dateng ke rumah presiden buat ngerti hobinya dia oh serius lo iya bener nih kau nggak bohong nih enggak ku pecat kau kalau bener jadi gua kurang apa nih kurang formal coba pakai jas pakai jas coba dikasih eh asisten nah kan gitu cakep nih nih gua jadi berasa kayak mau ke kuah lagi entar aduh jangan dong sekali aja itu apa kira-kira boleh dua kali gitu kalau mak sama ini harus rapi dulu oke gimana coba madep sini coba nah begitulah baru tampak jadi siapa kita pergi ya Oke kita mau kapat eh Bapak Pak Presiden yang terhormat kami am coming yuhuuu gimana ini baru keren udah cocok kau rasa cocok banget tampan dan berani kalau mau nikah lagi masih boleh nggak jangan dong terawat diomelin oke Bapak Presiden tunggu saya di tempat anda eh Jeki lo gimana rumah Presiden itu ada di sana di Bogor baru di mana tuh deket iya iya ini bener kok Presiden terat kau jangan bohong kau kepecat kok nanti bener ini di mana jalan apa ini di Tanjung Duren Jakarta Barat Tanjung Duren Jakarta Barat kayaknya nggak ada istana di sini ada ini istananya Presiden Parkit Oh gitu ya aku udah ganteng-ganteng kayak gini kalau Presiden apa Parkit ada ininya nggak ada pas pampresnya nggak tetep ada kok ayo kita masuk aja langsung ke dalam oke deh yuk guys kita masuk aja Assalamualaikum waduh mana ini yang Presiden ini oh ini dengan siapa nih Bayu ini Om Bayu guys ini Om Om Tri dan ini Om Apri Apri yuk nah beliau beliau ini adalah pegiat-pegiat sukarelawan yang mengeluarkan bakat-bakatnya dan membagikan bakat-bakatnya untuk semua pecinta Parkit di Indonesia mana presidennya nih aduh ini dia eh ini dia presiden Parkit Indonesia iba lagi pada kumpul kita nih ya tadi aku dapat undangan Om katanya ketepat rumah presiden ya kan gitu wah istana dong iya makanya gua dateng kesini tadi pakai jas kayak gini ya kan pakai dasi juga udah si kupu-kupu nggak muat hahaha oke guys langsung aja kita perkenalin bersama Bapak saya Guteng Bapak Bayu Bapak Om Pring Bapak Om Pring nah oke beliau ini adalah salah satu pengurus dari Iba dan presidennya itu itu adalah Bapak ya Iba itu apa sih Om Iba itu singkatan dari Indonesian Basrijer Association wih asosiasi aku jadi jadi inget anime One Toots Men ya kan ada asosiasinya bahasa Indonesianya asosiasi burung Parkit Indonesia Oh jadi ini pusatnya ya Parkit khusus Parkit Baji oh nah bedanya Parkit sama Baji apa sih eh sama sih sebenarnya cuman kan Parkit itu di Indonesia itu mengalami apa ya kayak perluasan makna bener sebenarnya kalau Parkit itu semua burung-baru bengkok kan yang berekor panjang itu semua kita sebut parakit parakit ya cuman di sini disebutnya parkit-parkit tapi sebenarnya namanya itu Baji jadi kalau khusus yang untuk Parkit yang ini-ini namanya Baji Baji Basrijar ya Oh gitu dia biasanya sikatnya Baji semua di luar negeri juga begitu termasuk di Malaysia juga Baji sebutannya di kita aja Parkit sama di Meksiko juga disebutnya parkit-parkit disebut di Meksiko juga Parakit ya Parakitos Nah Om ya Iba ini berdiri dari kapan sih Om Nah tentu Oh apa ini Sekjen ini nah Bapak Sekjen sini dong yang malu-malu ya Tuhan Iba itu berdiri dia di kita peresmiannya Iba itu di bulan Mei Mei Juni Mei Juni 2017 Wah udah lama guys ya Alhamdulillah udah 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 berjalan iya udah lima tahun Wah bentar lagi anniversary ini kita 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 adain acara nanti buat di sini bisa Oh ya gitu Nah untuk Iba ini ya Iba ini sendiri punya misi apa sih di Indonesia jadi Iba ini kita sebagai bentuknya asosiasi jadi perkumpulan perkumpulan kita isinya klub-klub pecinta Baji siapa aja yang bisa bikin klub bisa gabung ke Iba Oh gitu nah Iba ini punya cabang-cabang kasih di setiap provinsi atau dimana itu setiap wilayah misalnya kita di Jakarta nih ada klub namanya Jakarta Baji Rijer di Jawa Timur kita ada Malang Baji Rijer ada Jember Baji Rijer eh Lamongan ya Alhaman Baji Rijer ada jadi banyak klub-klub kita tersebar di seluruh Indonesia jadi anggotanya jadi anggota Iba itu adalah klub-klub parkit di daerah-daerah di Indonesia ya jadi bukan perorangan gitu jadi kalau misalnya mau bergabung dengan Iba silahkan bergabung di klubnya yang terdekat yang terdekat ya jadi setiap provinsi ataupun setiap ini semuanya ada perwakilannya ya betul tinggal di Sumatera kan enggak ada di Medan kita ada di Medan kita ada oh di Medan juga ada nah terus kalau untuk kegiatan dari cabang-cabang itu ada nggak sih kayak beauty contest ataupun seminar-seminar gitu ada apalagi sebelum pandemi ya kita itu rutin kita punya kegiatan rutin kita ada kegiatan rutin per klub dan per OC OC jadi seluruh Indonesia kita punya kegiatan ya kita berrutin ya hampir tiap bulan tiap klub ngadain kegiatan oke kembali lagi nih kira-kira ini bakal ngadain event lagi nggak sih untuk saat ini sih belum ya paling kita mau kita belum kemarin tuh tahun 2020 sebenarnya kita udah 90% kita udah persiapan bikin apa ya musyawarah nasional gitu kita mau Indonesia Indonesia kita ada rencana mau undang juga expert dari luar negeri untuk datang kita udah dapet sponsor udah dapet tempat tapi keadaan lu ada pandemi akhirnya berubah lu semua sampai sekarang kita belum bisa olah lagi tapi aku sempat inget tuh waktu kapan tuh acara di Yogyakarta ya itu siapa tuh yang datang? Bob Wilson ya dia termasuk expert di dunia baji ya dari Amerika ya dari US guys nah terus ini gini koleksi nih koleksi yang paling susah sekarang dibuat ataupun ada target dari IBA ini untuk mencetak mutasi-mutasi yang lagi hit ataupun lagi target apa gitu kalau mutasi sih lebih ke selera sih ya itu lebih subjektif lah kayak misalnya kayak saya sukanya lebih ke jenis yang besar EB kalau ada yang ngejar warna ada yang ngejar mutasi apa tapi makanya salah satu dari misi kita itu kita menciptakan satu standarisasi ini tentang bagaimana burung baji yang bagus itu kayak apa jadi kita ambil standarnya dari internasional dari penilaian kontes nanti dari kontes itu terpilih burung yang paling mendekati sempurna gitu jadi kan kalau dulu nih kalau dulu kan parkit gede sedikit dibilangnya wah Holland wah ini yang bagus padahal enggak padahal setiap mutasi setiap jenis itu ada kriteria penilaian masing-masing nah itu yang lagi kita kita apa ya kita sosialisasikan nah kriteria-kriteria yang masuk di perlombaan itu apa aja sih kalau yang penting dia burungnya sehat burungnya sehat tidak cacat sisanya biar mas bayang jelasin karena beliau ketua dewan juri nasional nah iya ini buat kontes kita biasanya kita lihat secara posturnya kita ada dua jenis baji di buat kontes exhibition sama kolor baji exhibition itu EB yang jaman dulu biasa di sebut parkit Holland itu lah ya satu lagi kolor baji yang biasa yang kecil-kecil yang kita bisa lihat banyak di pasar atau pet bridge atau pet tip nah zaman dulu kita sebutnya pet type nah sering perkembangan waktu menurut WBO organisasi baji internasional kita sebut sepakat kolor baji kolor baji ya hmm jadi tidak ada bawa-bawa EB ya apa pet tip nggak ada nggak dipakai istilahnya walaupun dia kecil warnanya bagus dia tetap masuk di kolor baji kolor bajino tuh teman-teman jadi yang punya baji kecil tapi warna bagus kalian boleh coba untuk ikut ya bener ya boleh semua semua warna semua burung boleh ikut selama burung itu yang dinilai apa aja sih setelah apa-apa kriteria kriteria apa aja lagi kita lihat posturnya jadi gimana dia bentuk kepalanya bodinya sama cara dia berdiri jadi itu kan ada ada ini apa nih markingnya marking saya itu juga kita nilai ada di sini leher titik kecil itu kita sebutnya check spot nah itu juga masuk di ternilai yang dia harus ada enam titik tiga di kiri tiga di kanan simetris itu juga berpengaruh berpengaruh di nilai ya kira-kira nanti ada nggak sih contohnya oke guys sementara ini nanti kita langsung cek aja bagi seperti apa dan gimana cara penilaiannya oke saksikan terus jangan kemana-mana sebelum itu jangan lupa di subscribe dan share buat temen-temen semuanya oke kita patut bangga guys Indonesia masuk di dunia oke kita langsung aja ya cek dulu kira-kira koleksi di apa aja yang ada di rumah Pak Presiden Parkit atau Presiden Iba oke teman-teman kita langsung masuk ke farmnya ya udah halo di langsung disambut dengan yang warnanya menggoda-menggoda koleksinya Pak Fresh nih mantep-mantep waduh Presiden koleksinya harus lebih top dong sebagai contoh ya kan aduh nah Om boleh dong Om dijelasin ini dari kandang ini sampai kandang sana kira-kira keberatan nggak kalau saya minta tunjukin mutasi-mutasinya jadi supaya jadi supaya terima kasih